Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Kok Kalai Hari ini saya akan membuat pupuk organik cair Dari bahan daun mangga Nah ini saya sudah mengumpulkan beberapa daun mangga Nah langkah pertama kita akan Kita akan blender dulu daun mangganya Untuk proses blendernya lebih gampang Daun mangga yang sudah kita iris-iris tadi Kemudian kita campur dengan sedikit air Nah hasilnya seperti ini Kemudian kita kumpulkan di satu tempat Nah setelah semua daun siap kita blender Kemudian kita tambahkan dengan air Nantinya ini hasilnya akan kita simpan di dua botol ini Jadi perkiraan airnya nanti akan segini Jadi tadi karena ini sudah banyak mengandung air juga Sekarang kita tambah airnya segini Nah nanti kalau airnya kurang kita tinggal nambah airnya saja Nah setelah air kita tambahkan Kemudian kita remas-remas Kita aduk biar rata Kemudian kita pisahkan ampasnya Nah ampasnya ini nanti juga bisa kita manfaatkan sebagai kompos padat Nah dan airnya ini akan kita fermentasi menjadi pupuk cair Oke ini kita pisahkan Nah langkah selanjutnya kita akan mencampur Dengan Bakterinya ini adalah Hasil fermentasi Air kelapa yang dicampur dengan air cucian beras Dengan Stutternya itu EM4 Dan untuk manisannya kita menggunakan Ini adalah Gula aren Gula aren yang sudah Dihancurkan dengan air Nah untuk stutternya ini Kita tidak perlu Memakai banyak mungkin pakainya cuman Segini Dan untuk gulanya ini Ini akan saya masukkan semuanya Karena ini Gulanya juga sudah banyak dicampur dengan air Oke langsung saja kita Campurkan Dan untuk bakterinya Kita tidak usah tuangkan semua Kita beri secukupnya saja Nah mungkin segitu sudah cukup Kita aduk-aduk lagi Nah selanjutnya baru kita pindahkan Ke media atau ke botol yang sudah kita sediakan Nah setelah selesai Saatnya kita tutup dengan rapat Dan kita simpan Di tempat yang Tidak terkena cahaya matahari Saya langsung Dan tempatnya Usahakan yang sejuk Nah di sebagian kiri ini Adalah pupuk Organik cair yang sudah baru berusia 3 hari Dengan proses pembuatan yang sama Ini juga bahannya juga dari daun mangga Yang di blender Nah setelah 3 hari berubah Warnanya menjadi agak kecoklat-coklatan Dan sekarang dia lagi sangat padat sekali Nah Nah disini adalah tempat penyimpanan ampas-ampas Nah ampas Jadi ampas tadi Semuanya kita taruh disini Nah hasil dari Tempat ampas ini Nanti dia juga menghasilkan POC Dan juga sekalian Pupuk Kompos padatnya Jadi POC nya nanti dia ada di bagian bawah ini Ini adalah tempat penampungan Penampungan Sisa-sisa air yang terdapat disini Saya akan coba buka Nah ini dia Nah jadi hasilnya itu nanti akan seperti ini Nah ini adalah hasil yang saya kumpulkan Ini adalah pupuk organik cair yang sudah bisa dipakai Oke dan ini adalah hasil dari tetesan yang dari embers ini Nah sedangkan untuk hasil komposnya itu akan Dia akan berupa seperti ini Dan ini sudah bisa kita aplikasikan langsung ke media tanam Atau kita tabur di tabu lampot kita juga bisa Dan ini beberapa hasil POC yang sudah jadi Ini POC berbahan jambu biji Ini POC berbahan dari Kokopit Kalau itu hasil rendaman kokopit Nah ini dia kokopitnya Nah hasil rendaman kokopit itu Juga jadi POC Dan ini adalah Ini adalah air cucian beras yang dicampur dengan air kelapa Nah mungkin hanya sedikit itulah Video pembuatan POC dan kompos dari saya Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa di subscribe Like, share, dan komen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton